Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai yaitu masih tentang pekerja dengan waktu penyelesaiannya dimana pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa jika ada soal yang berkaitan dengan pekerjaan dan waktu penyelesaian itu merupakan salah satu ciri dari soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai nah pada video kali ini atau pada soal kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk soal yang berkaitan dengan menghitung banyaknya atau menentukan banyaknya pekerja tambahan jika suatu pekerjaan itu dihentikan atau terhenti karena suatu hal gitu ya supaya kalian lebih paham kita akan langsung lihat atau akan langsung bahas untuk soal yang pertama katanya proyek perbaikan jalan itu selesai 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang setelah 6 hari pelaksanaan proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal jika kemampuan bekerja setiap orang itu sama dan proyek dapat selesai tepat waktu pekerja tambahan yang diperlukan adalah oke kita lihat disini ya katanya awalnya ya proyek ini itu ditargetkan selesai oleh 15 orang itu selama 30 hari ya kan kita tulis dulu nah 15 orang ini akan selesai mengerjakan proyek itu selama 30 hari ini targetnya namun kenyataannya katanya setelah 6 hari pelaksanaan proyek tersebut dihentikan ya jadi mereka yang 15 orang ini sudah bekerja 6 hari nah setelah bekerja 6 hari proyek tersebut dihentikan karena suatu hal nah coba kita hitung dulu awalnya tadi targetnya selesai kan 30 hari ya tapi sudah dikerjakan 6 hari ya kan karena setelah dikerjakan 6 hari ini katanya proyeknya terhenti berarti ada sisa 24 hari lagi untuk mereka menyelesaikan proyek tersebut ya kan nah yang 24 hari ini akan dikerjakan oleh berapa orang oleh 15 orang ya dari sisa hari tadi nah karena proyek itu terhenti 4 hari nah jadi kan awalnya jadi disini kita lihat ya 24 hari seharusnya karena waktu yang tersisa tadi ya ada 24 hari dan harus dikerjakan oleh 15 orang karena terhenti pekerjaannya atau dihentikan selama 4 hari tentu sisa harinya tinggal 20 hari lagi ya kan karena 4 harinya tidak bekerja atau proyeknya dihentikan maka sisa harinya 20 hari lagi nah selama 20 hari ini kira-kira berapa banyak pekerja ya pekerja yang dibutuhkan kalau seandainya harinya atau jumlah harinya hanya tinggal 20 hari lagi ya kan nah disini kita udah tau ya bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai jadi caranya ingat kalau perbandingan berbalik nilai kita hitung dulu nilai x nya jadi nilai x nya itu akan sama dengan nah cara mudahnya adalah kalau dia perbandingan berbalik nilai kita cukup kali lurus saja artinya ini 15 kita buat persenya dulu 15 ini kita kalikan dengan 24 kita tulis ya 15 kita kali 24 kemudian kita bagi dengan 20 ya kita bagi dengan 20 nah kalau perbandingan berbalik nilai kalau dia perbandingan senilai itu kita kali silang jadi 15 kita kalikan ke 20 kemudian kita bagi 24 kalau berbalik nilai kita kali lurus ya 15 kali 24 kita kalikan dengan eh sorry kita bagi dengan 20 nah seperti itu kita hitung ya nilai x nya nah ini 15 artinya tidak usah kalian kalikan ya 15 dikali 24 nah tentu nanti kan hasilnya akan besar ya atau kalau angkanya besar tentu nanti membaginya lagi dengan 20 tentu membutuhkan waktu yang cukup lama lagi jadi kita cukup sederhanakan saja karena ini ada 15 di atas ada 20 ya jadi kita 15 dengan 20 ini sama-sama kita bagi 5 15 kita bagi 5 itu kan hasilnya adalah 3 ya 20 kita bagi 5 itu hasilnya adalah 4 nah 24 ini juga bisa habis dibagi oleh 4 ya kan 24 kalau kita bagi 4 itu hasilnya adalah 6 nah maka kita cukup kalikan 3 x 6 saja 3 x 6 hasilnya adalah 18 orang nah artinya adalah dengan sisa hari yaitu tinggal 20 hari lagi maka jumlah pekerja atau jumlah orang yang dibutuhkan supaya proyek ini bisa selesai ya sesuai dengan targetnya tadi 30 hari itu adalah sebanyak 18 orang sedangkan pekerja yang ada itu adalah 15 orang maka tentu membutuhkan tambahan pekerja ya karena yang dibutuhkan adalah 18 orang nah jadi kita tulis di sini maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan tentu saja adalah sebanyak 18 orang yang dikurangkan dengan 15 jadi jawabannya adalah 3 orang maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan ya untuk bisa menyelesaikan proyek ini sesuai target ya selama 30 hari itu adalah 3 orang nah bagaimana? sangat gampang sekali ya kita coba lagi latihan untuk soal yang kedua nah soal yang kedua katanya 30 orang 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari oke ini soal yang kedua ya setelah 30 hari bekerja pekerjaan terhenti selama 10 hari nah jika ingin pekerjaan selesai tepat waktu maka harus menambahkan pekerja sebanyak nah coba kita cek ya 30 orang ini dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari artinya 30 orang ini targetnya ya dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 60 hari oke kita tulis dulu 30 orang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 60 hari nah katanya setelah 30 hari bekerja pekerjaannya terhenti ya setelah 30 hari bekerja pekerjaan itu terhenti artinya apa artinya tadi kan awalnya targetnya 60 hari mereka baru bekerja 30 hari berarti sisanya tinggal 30 hari lagi ya kan nah yang 30 hari lagi atau sisa hari tadi ya 30 hari ini harus dikerjakan oleh 30 orang kan sesuai dengan targetnya tadi nah tapi karena pekerjaannya terhenti selama 10 hari ya karena pekerjaan terhenti 10 hari tentu sisa harinya tinggal 30 kita kurangkan dengan 10 tinggal 20 hari lagi nah 20 hari ini dengan 20 hari yang tersisa lagi gitu ya kira-kira berapa banyak pekerja atau orang yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai target ya atau tempat waktu kita cari ya maka nah ini adalah perbandingan berbalik nilai sudah pasti ya maka X akan sama dengan caranya tadi kita kali lurus 30 kita kali 30 kita tulis ya 30 kali 30 kemudian kita bagi dengan 20 oke ini 0 nya bisa langsung kita coret ya nah ini 0 nya dicoret saja jadi tinggal dikalikan saja 3 kali 30 hasilnya adalah 90 di bawah ini kita bagi 2 nah 90 kita bagi 2 itu hasilnya adalah 45 orang ya nah jadi dengan sisa hari yang sebanyak 20 hari ini ternyata jumlah pekerjanya harus 45 orang sedangkan jumlah pekerja yang ada itu adalah 30 orang nah tentu kita butuh tambahan pekerja lagi ya kan kita tuliskan maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan itu adalah sebanyak 45 orang dikurangkan dengan jumlah orang yang ada yaitu 30 jadi kita butuh tambahan 15 orang lagi oke kita lanjut ya soal yang berikutnya nah soal yang berikutnya katanya suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 15 hari oleh karena kehabisan bahan baku pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16 selama 2 hari agar pekerjaan selesai pada waktunya maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah nah katanya disini suatu pekerja pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang kita buat ya 12 orang itu direncanakan selesai dalam waktu 25 hari nah karena kehabisan bahan baku pekerjanya terhenti saat memasuki hari ke-16 artinya pada hari ke-16 itu pekerjanya sudah terhenti artinya apa artinya mereka sudah bekerja selama 15 hari ya artinya pada hari pertama sampai hari yang ke-15 mereka bekerja kemudian masuk hari ke-16 karena bahan bakunya habis maka pekerjaan terhenti ya kan artinya mereka sudah bekerja selama 15 hari kita cari dulu sisa harinya jadi targetnya tadi 25 hari selesai ya tapi yang mereka baru selesaikan ya atau mereka baru bekerja baru 15 hari karena pada hari 16 sudah terhenti maka sisa harinya tinggal 10 hari lagi untuk mereka bisa menyelesaikan pekerjaan ini nah jadi 10 hari ini harus dikerjakan oleh 12 orang ya kan nah tapi disini katanya karena pekerjaan itu terhenti selama 2 hari jadi awalnya kan targetnya tinggal 10 hari lagi ya tapi karena terhenti 2 hari tentu sisanya tinggal 8 hari lagi ya kan 10 kurang 2 tinggal 8 hari lagi nah kira-kira dengan 8 hari ini berapa banyak pekerja yang dibutuhkan nah sama ya kita cari lagi kita kali lurus lagi ya 12 kali 10 kita tulis ya 12 kali 10 kemudian kita bagi dengan 8 nah maka kita dapatkan ini 12 dengan 8 ini kita sederhanakan saja sama-sama kita bagi 4 ya 12 bagi 4 3 8 bagi 4 itu adalah 2 nah maka kita dapatkan oke 10 ini juga bisa ya dibagi 2 nah 10 dibagi 2 itu 5 jadi 3 kita kali 5 ya jadi hasilnya 3 kita kali 5 itu kita dapatkan jawabannya adalah 15 orang maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah dari 15 orang yang dibutuhkan kita kurangkan dengan 12 orang yang ada jadi jawabannya adalah 3 orang soal yang berikutnya sebuah pekerja diperkirakan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan oleh 15 pekerja karena satu hal setelah pekerjaan berjalan 8 hari pekerjaan tersebut terhenti selama 6 hari nah supaya pekerjaan tetap selesai tepat waktu berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan oke kita lihat ya disini katanya dalam waktu 24 hari ini dapat diselesaikan oleh 15 pekerja ya jadi kita tulis dulu 15 orang atau 15 pekerja itu dalam waktu 24 hari karena suatu hal setelah pekerjaan berjalan 8 hari nah jadi mereka sudah bekerja 8 hari namun pekerjaan tersebut terhenti ya kan nah kita tulis disini kita cari ya sisa harinya 24 hari kita kurang dengan kita kurangkan dengan 8 hari yaitu ada 16 hari lagi nah jadi ada sisa hari yaitu 16 hari lagi tapi karena terhenti selama 6 hari katanya kita tulis dulu ya jadi 16 hari ini harus dikerjakan atau diselesaikan oleh 15 orang tadi nah karena pekerjanya terhenti selama 6 hari tentu sisa harinya menjadi 16 kita kurang 6 ya sisa harinya tinggal 10 hari lagi nah dengan sisa waktu yang 10 hari lagi ini kira-kira berapa banyak pekerja yang dibutuhkan nah kita hitung ya ini adalah perbandingan berbalik nilai X sama dengan kita kali lurus 15 kita kalikan dengan 16 kemudian kita bagi dengan 10 oke maka X kan sama dengan nah ini 15 dengan 10 sama-sama kita bagi 5 ya 15 bagi 5 3 10 bagi 5 itu hasilnya adalah 2 nah 16 ini kita bagi 2 lagi hasilnya adalah 8 3 kita kalikan dengan 8 hasilnya adalah 24 orang nah jadi kalau artinya dengan sisa hari yaitu tinggal 10 hari lagi maka dibutuhkan pekerja itu sebanyak 24 orang sedangkan jumlah pekerja yang ada itu adalah 15 orang tentu saja kita butuh ya teman pekerja jadi jumlah pekerja yang harus ditambahkan itu adalah sebanyak 24 kita kurangkan dengan 15 jadi kita dapatkan jawabannya adalah 9 orang nah bagaimana sahabat ekselen sangat gampang sekali semoga membantu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati